Pemirsa berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Ketua Yayasan Pendidikan Handayaniden Pasar, Ida Bagus Radendra Swastama. Yang berfokus pada bidang manajemen dan kesertarisan. Bersama saya telah hadir Ketua Yayasan Pendidikan Handayaniden Pasar yang menaungi atau menjadi badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia atau STIMI Handayaniden Pasar. Beliau adalah Bapak Doktor Ida Bagus Radendra Swastama SHMH. Om Swastasiastu Pak Adi, baik, sehat, luar biasa. Ini berbicara terkait dengan STIMI. Ini pastinya juga masyarakat Bali dan Pasar sudah tahu. Tapi ini saya sangat-sangat terkesan begitu ya. Ada satu hal yang Pak Ajo Bagus sampaikan gitu. Small is beautiful. Small is beautiful. Dengan yang kecil kita bisa berkontribusi untuk dunia pendidikan. Silahkan, ini terkait dengan Yayasan sendiri dan juga STIMI Handayani. Baik, jadi STIMI Handayani dan Pasar itu diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang bernama Yayasan Pendidikan Handayani dan Pasar. Jadi Yayasan Pendidikan Handayani dan Pasar ini berdiri tahun 1979. Jadi usianya sudah lumayan relatif cukup tua lah untuk sebuah perguruan tinggi. Kebetulan kita adalah sekolah tinggi manajemen pertama di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan oleh karena itu, dari awal kami juga sudah mengiklarkan diri untuk berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat. Karena salah satu visi kami adalah menjadi lembaga pendidikan terpercaya di bidang manajemen dan kesekretarisan. Nah, STIMI Handayani dulu dikenal dengan nama ASMI, ASMI dan Handayani dan Pasar, itu Akademi Sekretarisan Manajemen. Pada awalnya ini merupakan sebuah sekolah yang cukup populer mungkin karena pada saat itu termasuk sekolah yang tidak mainstream. Jadi di mana ada fakultas, di mana ada beberapa jurusan, tetapi kita mengkhususkan diri pada bidang sekretarisan manajemen. Mungkin para pendiri juga terinspirasi, antara lain salah satu pendiri adalah almarhum Profesor Ida Baguswanda Wisnawa. Beliau itu bercerita bahwa sempat terinspirasi dengan adanya akademi serupa di Jakarta. Yang kemudian ternyata banyak sekali berkontribusi terhadap dunia bisnis yang sedang berkembang pada saat itu. Nah, pada saat ini ASMI yang sekarang bernama STIMI Handayani ini kami mencanangkan beberapa prioritas. Prioritas pertama adalah, satu kami tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kedua, kami ingin meningkatkan strata pendidikan dari sekarang menyelenggarakan dulu awalnya D3, kemudian nanti sekarang S1. Kami berencana segera membuka pasca sarjana agar bisa menjadi S2 dan S3. Tapi mungkin akan tetap core-nya pada manajemen dan sekretaris dulu. Jadi pertanyaan dari masyarakat juga, kalau sudah berbicara segini pasti concernnya di manajemen dan sekretaris ini lebih memilih kedua bidang itu ya Bapak. Apakah itu karena nanti terkait dengan kesempatan atau peluang kerja yang lebih besar atau seperti apa ini? Oke, baik jadi sebetulnya ada alasan yang cukup filosofis dan ada juga alasan yang pragmatis sifatnya. Alasan pragmatis salah satunya mendasari para pendiri mungkin awalnya bahwa pada saat itu memang banyak diperlukan sekretaris dan manajer. Karena pada tahun 79-80an itu kita tahu dari histori Indonesia kita tuh sedang mengalami sebuah pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Sehingga prediksinya adalah akan banyak dibutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang bisnis perusahaan. Nah, secara filosofis manajemen itu sebetulnya sebuah ilmu yang sifatnya multidisiplin. Sebuah ilmu yang memerlukan keterampilan multidimensi. Memanage artinya kita menyelenggarakan mengelola segala sesuatu dengan memanfaatkan berbagai resources yang kita punya untuk mencapai sebuah goal tertentu, sebuah objektif tertentu. Jadi, menurut saya ilmu manajemen ini tidak hanya berkisar tentang masalah bisnis perusahaan, tapi dia juga sebetulnya bagaimana how to manage the life juga ini sebetulnya manajemen. Nah, ini yang kami yakini sebagai sebuah bidang yang mungkin memang ditakdirkan bagi kita untuk fokus di sini sementara. Tapi tidak menutup kemungkinan tentunya kalau nanti misalnya menjadi institut ilmu sosial dan manajemen misalnya, kami akan mengembangkan kepada social sciences lainnya. Terus proses ya? Terus proses, mudah-mudahan saja. Mau akan buka S2-S3? Ya, S2-S3 akan segera terrealisasi. Akan segera terrealisasi. Baik, Bapak kalau berbicara kata-kata perguruan tinggi, walaupun meningkatkan berstatus sekolah tinggi, ini bagaimana Bapak merangkul stakeholder ataupun pihak-pihak terkait ini artinya untuk menunjang dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas ataupun pendidikan di Stimi Handayani. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan memang kita memiliki sebuah komitmen bahwa kita harus menghasilkan alumni yang betul-betul bermanfaat bagi publik. Bermanfaat bagi publik dalam arti seluas-luasnya. Artinya kita ingin menciptakan sebuah image atau citra di masyarakat bahwa lulusan Stimi Handayani itu dia reliable, dia dapat diandalkan. Oke, mungkin bidang ilmunya tidak semua ilmu dikuasai karena tidak seperti universitas layaknya yang banyak mempunyai fakultas dan program studi. Kita selama ini fokus pada dua program studi itu, sekretaris dan manajemen. Bahkan kita tetap pada bidang itu hanya ingin meningkatkan stratanya, serta dua dan serta tiga. Nah, salah satu strateginya adalah kami tetap menjalin hubungan baik dengan para alumni. Para alumni kami kebetulan, ya boleh dikatakan dapat dibanggakan lah beberapa contoh. Banyak success story di belakang kami berkaitan dengan para alumni. Dan mereka itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak muda sekarang. Pasar kami juga agak khusus. Sebagian besar tidak hanya fresh graduate dari sekolah menengah atas, tapi adalah orang-orang yang sudah bekerja. Sehingga kita mencoba untuk membuat iklim yang nyaman bagi orang-orang yang sudah bekerja, untuk bisa ke sekolah di sini. Karena mereka adalah orang-orang yang menurut kami pahlawan. Mereka tidak mengejar gelar dulu. Mereka lulus SMA, mereka bekerja, mencari uang. Tapi dibalik kesibukan kerjanya, mereka punya komitmen, keinginan untuk study. Nah, ini berarti orang-orang yang punya keinginan mengembangkan diri, ini kami coba untuk akomodasi di sini. Dan mudah-mudahan mereka nyaman di sini. Kami selalu mengupdate segala sesuatunya, baik itu regulasinya, baik itu sistem pengelolaannya, sehingga kepercayaan dan kenyamanan dari stakeholders kami mudah-mudahan bisa maksimal. Ya, tadi berbicara kepercayaan kenyamanan Bapak. Bagaimana Bapak kemudian memonitor ataupun memanage para dosen. Oke. Ya, ada para staff yang sangat memberikan dedikasi mereka untuk kejayaan dan juga steamy ini. Baik, terima kasih. Jadi dosen di sini ini kami berusaha untuk memberikan, mungkin dari hal yang paling mudah dulu ya, di semacam ada prestasi dan ada kontraprestasi, kita berusaha untuk memberikan sebuah penghargaan yang layak, setidak-tidaknya kita mengacu pada sebuah acuan yang berlaku misalnya di ASN, bukan akademi, apa namanya, aparat sipil negara, atau PNS istilah dulunya. Jadi kita berusaha untuk menstandarkan penghasilan itu, pada standar itu, walaupun kita tahu bahwa kalau di ASN itu sumbernya APBN, APBD, kita harus meng-create sendiri resources dana financial, tapi kita berusaha untuk mensejahterakan mereka. Kedua, kita mendorong, apalagi sekarang filosofinya agak berubah secara fundamental. Sekarang pendidikan tinggi tidak lagi di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tapi Kementerian Riset, Riset Dikti. Artinya, ada sebuah paradigma baru yang harus menjadi anutan dari para dosen. Bahwa riset dan teknologi, riset ini terutama, sebagai salah satu dharma dari tridharma berguruan tinggi, itu menjadi salah satu habit yang keseharian mereka, daily habit mereka. Jadi riset sebagai aktivitas harus menjadi kebiasaan mereka. Itu yang sedang kita dorong, kita beri juga insentif-insentif, kalau ada riset-risetnya yang bisa dimuat di sebuah jurnal yang kredibel, kita akan berikan. Itu menjadi sebuah tunjutan profesi ya Pak? Tunjutan profesi, sekaligus itu komitmen pada pilihan mereka menjadi seorang pendidik. Pak Ida Bagus, ini singkat. Bagaimana dengan tridharma perguruan tinggi yang sudah dilakukan setimil selama ini, Pak? Baik, kami sangat bersyukur bahwa tridharma perguruan tinggi berjalan dengan baik ya, berjalan sesuai dengan ekspektasi. Artinya baik di bidang pendidikan pengajaran, di bidang pengabdian masyarakat, dan di bidang penelitian, itu ketiga-tingganya dapat berjalan secara simultan. kita bersyukur tidak ada sebuah ketimpangan yang sangat tidak balance. Itu kadang-kadang terjadi di beberapa perguruan tinggi, tapi kami berharap kami tetap bisa imbang antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tridharma sebagai tiga pilar dari pendidikan tinggi, dia berjalan paralel, simultan, dan saling mendukung antara satu sama lain. Dan itu juga akan lebih berkonses dan kuantas dan kualitas. Akhirnya akan beresultan pada kesuksesan. Baik, bagus. Terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada Pemirsa Bali TV terkait dengan kinerja stimi yang sudah dilakukan dan yang akan telah dilakukan. Silahkan. Baik, Pemirsa Bali TV dimanapun berada, kami sangat berbahagia mendapat kesempatan ini dari pihak Bali TV, memberi kesempatan kami untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami stimi Handayari dan Pasar adalah sekolah tinggi manajemen pertama di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan kami mempunyai visi untuk tetap menjadi pergeruan tinggi yang terpercaya di bidang manajemen dan sekretarisan. Kami berharap seandainya ada Bapak, Ibu, Putra, Putri, atau sekrabat, sanak, saudara yang ingin kuliah manajemen, atau sekretaris di bidang D3 sekretarisan yang bisa kemudian lanjut ke S1 manajemen, kami undang, kami persilahkan untuk bisa hadir menghubungi kami di kampus kami di Jalan Tukat Baju Sari 17B dan Pasar, atau menghubungi nomor telepon yang ada nanti tersedia. Dan kemudian juga di media-media sosial kami juga ada, silahkan diketekstimihandayani, mudah-mudahan itu bisa memberi informasi awal dan memberi manfaat bagi Bapak-Ibu semua. Cukup klik juga di web. Cukup klik juga di web steamy juga, dan di Youtube juga ada profil steamy handayani. Terima kasih, Bapak Ibu Bagus. Terima kasih, terima kasih. Semakin jaya. Sama-sama. Memberikan kontribusi bagi pendidikan di Bali umumnya dan juga di Jalan Pasar khususnya. Sidi Rastung, Sidi Rastung, Sidi Rastung, Kara. Baik, Bapak Ibu Sambalitivi di pembicaraan kami bersama Ketua Yayasan Pendidikan Handayani di Jalan Pasar, Bapak Dr. Ibu Bagus, Radetra Swastama, SMA. Semoga bermanfaat, kami akhiri wawancara ekotif sampai di sini. Terima kasih, Bapak Ibu Bagus, Salam Indonesia.